ya kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi ya di video kali ini gua bakal bermain game showland reload lagi ya seperti biasa seperti video gua sebelum-sebelumnya ya untuk kalian semua apa kabar semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oke di video kali ini gua bakal ngebahas soal level soal level lagi enggak lagi sih ini gua pengen ngebahas soal level aja terus gua mau ngebahas soal weekly buy dan extended bone ini fitur yang sangat dilupakan ya para-para orang tuh jarang mengupgrade fitur ini padahal ini ngaruh banget gitu terus yang terakhir gua bakal bahas persiapan event persiapan event-event besar ya ini saran dari gua gua punya trik gitu biar kalian udah siap nanti di event besar gitu oke mulai dari yang pertama kita langsung bahas soal level kenapa bang gua mau ngebahas soal level karena ini gua lupa jelasin di video-video lainnya yang soal pemula soal level itu gua gua nyuruh kalian kan untuk kayak beli stamina sampai habis biar level kalian cepat naik gitu jadi itu tuh maksud gua kalau saran dari gua sih kalian itu buat di awal aja berarti awal sampai level 70 ya beli stamina sampai habis itu dari awal sampai level 70 Kenapa karena di level 70 itu fitur itu semua udah kebuka jadi kalian aman gitu di level 70 itu ngasih tau kalian kayak beli stamina sampai habis itu buat di level awal-awal doang yang level 70 karena kalian biar enggak ketinggalan event aja gitu karena misalnya event awakening kemarin kan ada immortal Herb ya itu kebuka di fiturnya kebuka di level 70 jadi kalau kalian belum level 70 dari awalnya kalian bakal ketinggalan banget itu itu bakal ketinggalan banget event kayak mortal Herb gitu ya makanya gua gua tuh udah berapa kali gitu ketinggalan event immortal Herb gara-gara level gua belum level 70 tapi kalau kalian udah putih puluh enggak perlu beli stamina sampai habis gitu ya saran dari gua belinya lima aja lima atau enggak enam lah sebetulnya kalian aja tapi kalau kalian punya banyak diamond kalian ah bang gue pengen ngejar aja pengen cepet-cepet aja level-level tinggi gitu misalnya jangan terserah kalian gitu soalnya di level-level 70 itu paling yang dikejar cuman upgrade-an ini ya nih upgrade-an sun ya upgrade-an ini ya yang buat hero ya paling upgrade-an ini yang dikejarkan kalau udah level 70 ke atas ya cuman ini nambahnya juga enggak terlalu gede ke BP jadi ya nggak perlu khawatir aja lah maksudnya kalau udah level 70 itu kalian udah bisa ngejar BP BP udah bisa udah nggak saling ngejar BP harusnya di level 70 itu jadi menurut gua udah aman di level 70 sisanya itu terserah kalian Bang kenapa kalau enggak enggak boleh beli stamina sampai habis bukan nggak boleh ya kayak gua ngasih terlalu nyaranin kalau udah di level 70 beli stamina sampai habis-habis karena biar irit diamond kalian juga ntar kalian di level 70 itu pasti bak bakal banyak pengeluaran dan maksud gua banyak yang lebih penting dibanding stamina ya jadi ya gue saranin jangan sampai habis karena irit-irit target diamond kalian juga ya kan mending di mana kalian pakai di tracer 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 support ya mending kalian beli apa di sini nih remaining chancenya kalian tambahin lagi ya kan lebih baik kayak gitu ya tapi gua tapi itu balik lagi terserah kalian ini saran dari gua aja fokusin levelnya ke level ampe level 70 aja sisanya stamina nya terserah kalian kalian mau pakai buat apa ya misalnya nih gua udah saranin juga misal kalian udah story mode 100 kali udah story mode 100 kali ini kalau udah di level gede terserah sih kalau kalian masih level kecil juga enggak apa-apa ngikutin cara gua disaranin udah left udah kebuka kalian udah kebuka assistant show ya deh asisten show yang ini anjay nah kalau udah kebuka asisten show show yang ini kalian kalau misalnya ada stamina sisaan ya kalian wajib soal master search web ya jadi enggak usah farming di normal soli ragi story lagi kalau udah selesai misinya kalau belum selesai misi di normal story ya misalnya kalian belum selesai ini selesai dulu aja kalau kalian udah selesai kalian wajib farming start aja shard di di epic story Oke di epic story di epic story nih nih kalian farming start aja di sini kalian shweb aja kalau kalian masih punya stamina sisaan ya kalian pakai aja di situ terus ini gua saranin lagi ya eh stamina yang ini sosis sosis kalian yang sosis ini ya sosis ini kalian kalau enggak butuh-butuh banget mending jangan dipakai ya mending jangan dipakai kenapa bang kenapa kok jangan dipakai ini kan buat naik level tapi ini 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 ya ini dari gua sendiri ya kalian kalau misalnya ada pendapat lain boleh komen aja di bawah ya kita sharing aja karena ini sosis sangat berguna banget buat nanti di event besar ini buat persiapan event nanti ya misalnya ada event Valentine event Christmas atau enggak ya itu pasti ada event-event besar kayak misalnya kalian main story ntar bisa farming ini contoh deh kalian bisa main story kan kalau di misi ini kalian main story bisa farming ini ya nah ini angelic page sama nanti di event-event besar kayak gitu kalian disuruh farming kayak gini juga nanti itu hadiahnya lebih bagus banget lebih bagus banget lebih bervariasi ya kayak misalnya shard hero SS bisa dituker pakai ginian dengan cara farming di story doang gitu terus kalian bisa farming eh bisa tuker pakai bisa tuker apa aja deh pokoknya yang fitur disini semuanya ada hidden weapon SS juga ada dituker di event besar kayak gitu jadi gue saranin stamina yang sosis ini kalian pakainya di event besar-besar aja kalau kalian udah level 70 catatan dengan catatan kalau kalian udah level 70 udah kebuka fitur semua-semuanya ya kalian udah kebuka fiturnya baru kalian boleh tanem eh boleh ini boleh simpen sosis ini ya kalau kalian belum level 70 jangan simpen sosis ini pakai dulu aja sampai level 70 fitur kebuka semua udah aman udah baru ini simpen aja sosis ini ya sosis candler ya sosis candler ini kalian simpen aja di di tas ya buat event besar ya karena karena buat farming farming kayak tadi yang di normal story kayak ginilah contohnya kayak angelic batch inilah farmingnya ya kalian bisa farming aja nah jadi enak gitu gue pengen tuker dulu oke itu saran dari gua buat persiapin event pokoknya kalau udah kalian udah level 70 ke atas simpen sosis aja buat farming tadi ya karena biar kalian bisa tukerin hadiah dengan banyak gitu dengan maksimal dan ya buat upgrade buat upgrade ini juga item-item kalian gitu biar lebih maksimal kan dibanding kalian abisin sosis setiap hari maksud gua buat apa juga gitu buat normal story ya menurut gua nggak mungkin kepake semua gitu nggak mungkin kepake semua misalkan Bang gue pengen farming equip yang buat ekip ini menurut gue setiap harinya kalian cukup kali ya maksudnya lima kali beli stamina farming ekip-ekip kayak gini menurut gua cukup kali soalnya kalian enggak enggak bakal setiap hari naik level juga gitu ini aja gue naik level empat hari empat hari sekali itu karena gua nggak pakai stamina juga sehingga pakai si sosis ini jadi ya kalian gua saranin ya itulah kalau kalian pengen maksimal nanti di event selanjutnya misalnya Bang gue pengen pengen apa pengen ukurin hadiah-hadiah bagus di event selanjutnya misalnya kalian butuh share hero jadi jadi kalian bisa farming lebih banyak dengan cara ngumpulin sosis dari sekarang kok ini saran dari gua tapi kalau kalian gabung ikutin nggak apa-apa misalnya Bang gua pengen ngejar level ya nggak apa-apa gitu gua gua nggak nyalain banget gitu itu pilihan keputusan dari kalian Oke lanjutnya gua mau bahas weekly buy yang sekarang sama extended bone ya kok extended bone Bang kenapa lu kok mau bahas extended bone emang ada apa dengan extended bone gitu Nah ini gua saranin kalian beli wajib beli ini ya pet ada pet ya ada pet disini ada pet kalian beli dua lah ya ini wajib banget kalian beli ini juga extended bone ini wajib kalian beli semua ya extended bone kenapa Bang kok extended bone wajib banget gitu kalian wajib absurd ascended bone kalian dengan catatan kalian kalau udah punya nih soul bone yang ini soul bone yang dua ini yang warna kuning yang ini ini tuh buat karakter attack ya jadi kalian wajib punya ini dulu baru ini ya baru kalian apa namanya absurd ya ini buat karakter attack tapi kalau buat karakter defense kalian pakai merah ini pakai merah ini buat karakter defense tapi ya jangan di absurd lah ya menurut saran dari gua itu mending buat karakter attack dulu aja yang di absurd kalian fokusin dulu kalau yang ini yang buat tank buat healer itu ya absurd ke level 1 aja kalau kalian pengen ya kalau enggak ya nggak usah gitu kalau yang buat healer kalian pakai yang hijau pake hijau ini buat healer Oke ini buat hijau buat healer dan yang tadi buat attacker ya Nah ini ini kenapa Bang kok gua wajib beli extended bone gitu wajib Absorb ya Absorb ini kalian butuh satu apa satu keping ya satu keping extended bone es ya Nah disini exp-nya gue disuruh punya lapan ya disuruh punya lapan keping extended bone yang es jadi ini baru bisa naik ke grade 9 nanti ya Nah itu kalian bisa lihat aja atributnya kayak gimana ini atributnya ya persenannya gede banget ya ke level 8 aja tadi gua naik sekitar 800 seribuan coba gue copotnya gue copot extended bone gua bisa gak bisa dicopot gue bisa dicopot gue nah saya gue copot nih nah ini kurang tiga juta satu extended bone aja absurd absurd ke level eh ke-8 itu nambahnya tiga juta gitu jadi ya penting banget dong wajib-wajibnya tiga juta lapan ratus hampir 8 juta ya hampir 4 juta jadi menurut gua kalian wajib banget Absorb ya Absorb dan fokusin ke ini extended bone ini karena jarang apa ya ini fitur yang sangat langka sangat tidak diperhatikan oleh player-player gitu jarang ya ternyata ini sangat gede juga nama BP nya kalian kalau belum tahu ya ini sangat gede juga nama BP nya jadi ya menurut gua ya kalian wajib Absorb ya dan ngambil di weekly-weekly by sekarang ya ngambil karena dapet seribuan sekitar sekitar seribuan kalau nggak salah dari 1000 1000 extended bone yang es ya jadi karena wajib nah ini kalian kalau belum ada apa yang ini solbon yang merah ini ini buat karakter attack ya ini kalian bisa beli aja di sini dapat satu keping eh dapet dua dua piece dapet dua piece ya dapet dua dua piece lumayan ya bisa beli dua kali tadi gue udah beli sekali dan tang haugo udah resmi ya udah resmi jadi hero attacker ya kemarin kan gue pakai solbon yang tank ya Nah ini udah resmi jadi attacker attack ada yang tank pakai yang ini Nah kalau buat healer kalian pakai yang ini ya Nah ini buat healer nih yang war kuning ini ini buat healer solbon ini buat healer Oke itu kalian kalau belum tahu bisa kita banyak nanya Bang bang solbon solbon gimana solbon nah ini dan tadi yang kuning buat healer yang orang ini buat tank yang merah buat hero attack itu gitu aja ya pokoknya kalian perhatikan extended solbon juga ini ngaruh juga apa nama BP nya gede banget coy gitu dengan catatan kalian udah harus punya yang ini ya yang kuning ini ya kiri kanan ini yang kuning ini ini buat hero attack kalian udah sudah punya jadi ya maksimalin upgrade ya ini maksimalin aja upgrade-nya ini nambah BP nya gede banget di tempat juta bro Absurd 8 4 jutaan 3.800.000 lah Oke itu sih yang wajib diambil di weekly gift ya weekly gift back itu wajib banget diambil ya ya gitu sih kalau kalian yang belum tahu ini buat para-para pemula aja yang belum tahu ini ngaruh banget ya karena ya ini ngaruh banget jadi mungkin itu aja kali ya BP gua udah 2,9 dan gua masih minus hero akhirnya gua bingung banget nih kayak karena orang-orang udah punya udah pada punya akhirnya gua iri banget gitu kan gua sedangkan gua butuh beberapa event lagi buat dapet akhir tapi kalau gua udah dapet akhir BP gua bakal ngebut lagi gua bakal bakal ngejar lagi nih di top range 4 ya karena kemarin tuh gua yang empat ya di BP gua yang empat tapi kekejar lagi sama Bang Wicora ya sama Bang Wicora karena gua belum punya akhir ya udah gue tinggal bulat akhirnya dan nanti kayaknya gua di next event bakal beli boss IC ya gua bakal beli boss IC di next event sih bakal gue ganti sama tangsan ya oke liatnya nanti progress gua bakal gimana ntar gua bakal update terus progress gua ya buat referensi kalian juga misalnya Bang gua pengen ini pengen ini gua bingung gua bingung nah kalian bisa tanya aja di bawah ya kan bisa tanya aja di kolom komentar kalau kalian masih bingung sama yang gua jelasin tadi ya atau enggak kalian pertanyaan lain kalian bisa komen aja di kolom komentar dan buat next event gua belum tahu ya next event apa bau-baunya sih next event bakal event solbon kayaknya atau nge-divine tool yang antara dua itu kayaknya kalau nge-soulbon nge-divine tool atau spirit-spirit show udah tiga itu aja nggak tahu tapi gua gua bukan bukan GM ya bukan GM gua jadi bingung gua juga agak kesel juga sama game di sini ya Kenapa Bang lu kok selama game di sini ini gua curhat lihat sedikit aja di akhir video ya kemarin gua abis top-up top-up beli apa namanya beli awal kening eh bukan beli apa namanya ya deep sea sunken silver ya di secret shop ya kan lumayan ya harganya ya enggak sih itu maksudnya murah sih cuman waktu itu gua top-up gagal top-up gagal gue udah komplain udah komplain ke solen reloaded nya dibalas sudah dibalas dia bilang udah diperbaiki jadi kalau kalian top-upnya udah gagal kalian bisa lihat di fix top-up ini ya Nah kalian bisa lihat di fix top-up itu ada order repair ya Nah itu kata udah diperbaiki itu diperbaiki malem-malem pas gua udah tidur ya gua nggak bisa nge-accept inilah apa nggak bisa ngambil hadiahnya jadi ya pas besoknya gua komplain lagi nggak dikirim sama dia ya udahlah kata gua gua nggak udah bacet itu udah di email aja sama solen kocak juga sih nanti gue aja baca sama gamenya di so di ini ya di email ya tapi ya udahlah kalau kalau emang nggak bisa di-give lewat email ya udah nggak papa lagu ikhlasin aja gitu untung harganya nggak terlalu mahal sih tapi lumayan lah ya maksudnya gua udah kering juga dompet tapi nggak apa-apa ya mungkin nanti aja nanti gua bakal update lagi lah tentang solen ini kocak sih gua ngaduh baca sama game ya udah mungkin nanti gua lanjut lagi videonya untuk kalian jangan lupa untuk di like share komen di subscribe channel channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat merdiri nama updatean terbaru dari channel ini saya rafi lizzaldi pamit menurut diri goodbye salam gamers